Ketua, Wakil Ketua, para anggota Komisi 5 yang kami hormati, para menteri, wakil menteri yang kami muliakan. Bapak-Ibu sekalian, para pejabat Salon 1-2 yang menyertai para mitra kerja yang berbahagia. Pertama-tama, kita menyadari bahwa kegiatan kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini adalah amanah dari pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bab tentang badan pemeriksa keuangan di dalam konstitusi kita, di mana BPK berkewajiban menyampaikan hasil pemeriksaan keuangannya kepada DPR. Karena itu kegiatan ini tidak bisa dianggap peremeh, karena kegiatan ini adalah kegiatan yang wajib dilakukan dalam tata kelola negara, dan karena itu DPR dan BPK telah menyusun peraturan bersama, DPR dan BPK yaitu peraturan nomor 1 tahun 2018, terkait dengan tata cara penyampaian hasil pemeriksaan BPK kepada DPR. Dan apa yang kita lakukan di Komisi V pada kesempatan pagi hari ini adalah bagian dari ketentuan peraturan-peraturan yang saya sampaikan. Nah, terkait dengan itu, standarisasi penyampaian pelaporan yang diberikan oleh ketiga kementerian kepada kita ini, antara satu dengan yang lain tidak sama. Ada yang sangat gelondongan, ada yang sudah cukup terperinci. Kendati demikian kami tentu bisa membandingkan Pak, antara apa yang Bapak sampaikan kepada kami dengan apa yang telah dilaporkan oleh BPK kepada kami. Kalau kami mau kuliti satu persatu, kita bisa kuliti satu persatu. Karena tentu kami tidak satu arah ini diskusinya. BPK telah lama menyampaikan ini kepada kami, berbulan-bulan yang lalu. Dan hari ini atas asas kemitraan dan kejujuran, kami tentu berharap data yang telah diberikan oleh BPK kepada kami itu bisa disampaikan tindak lanjutnya oleh Bapak-Bapak sekalian. Saya kira saya ini memberi penegasan saja Pak, dari apa-apa yang telah disampaikan oleh para senior tadi. Jadi para senior tadi misalnya menyampaikan beberapa keluhan, yaitu dasarnya sebetulnya karena mereka sudah baca. Iktisar paling tidak hasil pemeriksaan semester IHPS dari BPK yang telah diberikan kepada kami di DPR. Karena itu ke depan saya kira agar ini menjadi standar kita bersama, kita bersama satu Pak Menteri Desa, Pak Menteri PUPR, kita berharap datanya nanti bisa lebih terperinci, Pak. Agar kawan-kawan ini juga bisa membaca dengan cukup detail. Terperinci itu bukan hanya terkait dengan jenis rekomendasi, tetapi ini merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan apa. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, kita mengetahui bahwa ada beberapa model hasil pemeriksaan. Ada hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja, dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Yang terakhir ini tentu akan mendapatkan stressing point dari kami di DPR RI. Karena hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu by request, dan itu tentu biasanya cukup krusial case-nya di setiap kementerian. Kita tahu setiap kementerian sebetulnya telah membentuk sistem pengandelian internal, dan kita percaya dengan sistem di internal itu untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Ini pertama saya bicara kualitatif saja, agar ke depan tidak jomplang laporan yang disampaikan ke Komisi V antara satu mitra dengan mitra yang lain. Yang kedua, izinkan kami masuk dalam beberapa paparan yang telah para Menteri sampaikan kepada kami. Pertama, Kandah Halim Iskandar, Dr. Halim Iskandar. Selamat, Kandah. Dapat dokter dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saya dulu ngekos di samping UNY, Kandah. Jadi kita jadi sedulur ini. Dari tahun 2005 sampai 2019, dari sebelum kementerian desa, PDT, dan transmigrasi terbentuk, ada lebih kurang 953 rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK. dari 953, 369 sesuai rekomendasi. 438-nya belum sesuai, namun dalam proses tindak lanjut. Dan dalam proses tindak lanjut ini, bahkan yang sejak 2005 pun belum ada yang tuntas sebagian. dan dari itu ada 145 rekomendasi yang belum ditindak lanjuti. Kalau kita kuantitatifkan, hampir separoh yang masih rekomendasinya belum sesuai, sebagian belum ditindak lanjuti. Jadi kalau kawan-kawan nanya, ini kok bisa dapat WTP? Padahal hampir separoh yang seperti ini. Tentu ini menjadi tugas Kandahalim. Karena ini baru tahun pertama memimpin kementerian desa dan PDTT. Kedepan tentu ini tidak boleh lagi menjadi tanda tanya. Karena jangan sampai nanti maruah dan kredibilitas pemeriksaan BPK itu justru dipertanyakan. Bukan hanya oleh DPR, tapi juga oleh publik. Ini belum lagi kalau kita lihat beberapa hasil pemeriksaan BPK dengan tujuan tertentu terhadap dana desa. Kenapa dana desa ini tidak berada di Kemendes, tapi di Kementerian Keuangan. Tetapi fungsi pelaksanaan dan pengkoordiniran ada di Kementerian Desa. Kami memang tidak berwenang untuk ngutak-ngatik ini. Tapi kita tahu di lapangan ini ada persoalan yang juga cukup serius. Bahkan beberapa aparatur desa terseret persoalan hukum atas persoalan ini. Yang kedua, Kemenhub. Pak Budi Karya, kami di Komisi 5 ini sedang akan membahas RUU tentang LLAJ, Pak. Salah satu poin dalam RUU LLAJ itu adalah terkait dengan bagaimana PNBP dalam lingkup transportasi itu bisa digunakan secara optimal untuk kita melayani warga negara kita pada sektor-sektor transportasi itu pula. Dan dalam pemeriksaan BPK, tadi Pak Saihu sudah cerita, Kementerian Perhubungan nampaknya cukup kewalahan untuk menarik beberapa PNBP. Misalnya penerbitan SRUT pada APM 23 merek pada tahun 2017. Unitnya tidak kecil, hampir 6 juta unit kendaraan bermotor. Nilainya hampir 700 miliar. Ini tahun 2017. 2018, 2019, dan seterusnya kita belum tahu dan dari angka itu baru 21 persen yang bisa ditarik. Memang ini kecil-kecil Pak Menteri kita tahu, tapi dalam konteks resesi keuangan seperti sekarang, PNBP menjadi harapan kita bersama. Di laut misalnya, di perhubungan laut, ada juga kekurangan jasa untuk kemudian menarik uang rambu di laut. Dan kita tahu di laut juga Kementerian Perhubungan telah memberikan konsesi kepada ship to ship transport terminal, Pak. Yang konsesinya tidak tanggung-tanggung, lebih dari 45 tahun. Di Kalimantan Selatan itu ada satu STS yang dilalui oleh ribuan tongkang untuk disalin ke special. Kalau kita hitung, kalau kita hitung nilai transaksi dari tongkang-tongkang ke special itu sebulan hampir 11 triliun. Sementara PNBP yang diterima oleh negara hanya 200 juta rupiah. Konsesinya 45 tahun lebih. Ini negara memberikan kesempatan kepada swasta untuk mengelola aset di tengah laut yang sebetulnya menurut saya negara sendiri bisa melakukan pengelolaannya. Dan potensi serupa setahu saya telah dilakukan proses perizinannya di beberapa tempat di Indonesia. Di Kalimantan Timur, di Sumatera Selatan, dan di tempat yang lain-lain. Kendati ini belum dalam konteks pemeriksaan hasil BPK. Tapi saya ingatkan sejak awal Pak, bahwa potensi-potensi pengerukan walaupun oleh badan hukum di dalam negeri sendiri, bukan badan hukum asing. Itu juga harus diantisipasi Pak Budi Karya. Kalau 45 tahun itu berapa orang menteri nanti berganti-ganti kita walaupun masih hidup atau tidak. Untuk kemudian kita bisa apa namanya, bisa kita ganti dan diambil oleh negara konsesi-konsesi yang saya sebutkan tadi. Yang terakhir, Kementerian PUPR. Saya ingin bicara dari hulu Pak Menteri. Saya tidak bicara satu persatu seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Saya kira pada saat awal kami dilantik di Komisi 5 ini di bulan Oktober, November, kita ingat serapan anggaran waktu itu di bawah 70% pada tahun 2019. Dan berbagai macam faktor tentu mempengaruhi serapan anggaran ini. Salah satu faktor utamanya menurut saya adalah karena perencanaan pelelangan pekerjaan itu kerap kali juga molor di beberapa tempat di Indonesia. Kebijakan Pak Menteri untuk mensatupintukan proses lelang di BP2JK di masing-masing provinsi itu baik. Tapi kita tahu BP2JK satu isunya kekurangan SDM Pak Menteri. Dan karena itu kekurangan SDM ini kalau cuma 11 sampai 15 orang satu BP2JK sementara yang harus mereka tangani lebih dari 150 bahkan 200 paket dalam satu tahun. Tentu mereka juga akan berpotensi untuk kelelahan sekaligus berpotensi menyalahgunakan kewenangan. Yang kedua karena di BP2JK ini diberikan kewenangan untuk melakukan reviewing secara administratif maka kelap kali pemenang yang secara administratif itu juga ditolak oleh beberapa PPK di unor-unor teknis. Dan ini kami temukan keluhan ini di mana-mana dalam konteks pengawasan kami. Dan yang paling mengkhawatirkan kami adalah saat ini di kawan-kawan di dunia usaha mereka berlomba-lomba untuk murah-murahan nawar. Ada yang bahkan 30-35% kalau kami cek itu. Pertanyaan kami adalah bagaimana proses perencanaan awalnya? Kok bisa harga itu tidak standar ke orang nawar sampai 35%? Kok masih bisa kerja? Saya khawatir nanti kualitasnya menjadi berbahaya, Pak Menteri. Ini bukan ketentuan undang-undang yang menjadi objek legislasi kami. Ini justru cantolannya di permen PU dan karena itu saya kira Pak Menteri mudah-mudahan ini bisa menjadi konsen kita bersama untuk kita lihat. Saya kira tidak ada satu sistem yang baku di dunia ini yang penting adalah kita terus mau untuk kemudian mengkoreksi dan memperbaiki demi kepentingan kita semua. Kalau seperti ini misalnya ini sudah bulan Juli tapi masih beberapa lelang juga belum dilelang ya kapan bisa kerjanya? Dan saya khawatir nanti ini justru akan sulit di perjalanannya. Saya kira itu Ketua yang bisa kami berikan masukan terus bekerja para Menteri dan kami berharap kemitraan kita semakin hari semakin membaik dalam rangka menghadirkan Indonesia yang lebih baik di hari ini dan masa-masa yang akan datang. Bilahi topik wal hidayah waridawal inayah wallahul muwafiq laqomit tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua.